Pemirsa menikmati istirahat usai beraktivitas, enaknya menikmati hidangan berkuah. Seperti mie kuah ayam bakso penaongan yang terletak di desa Kaliwining, Kecamatan Rabi Puji Cumber. Penasaran dengan mie ayam bakso penaongan? Berikut liputannya untuk Anda. Kuliner bakso dan mie ayam rasanya cocok di santap saat malam hari. Sambil menikmati udara dingin dengan kuah panas, sangat cocok dihidangkan bersama keluarga. Apalagi bersama pasangan. Warung bakso mie ayam penaongan ini memiliki beragam macam menu. Seperti mie ayam ceker, bakso tulangan, mie bakso, juga terdapat pangsit mie. Tidak hanya itu, warung ini juga menyediakan tempat duduk lesean. Warung bakso penaongan memiliki arti tempat untuk berteduh atau tempat beristirahat. Warung ini berdiri sejak April 2018 lalu dengan memanfaatkan teras depan rumah. Pemilik warung mengaku omset per hari bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan membuka usaha mie ayam bakso penaongan. Penaongan itu artinya tempat berteduh atau bisa untuk berhenti sementara istirahat. Memanfaatkan ruang yang ada, kemudian kebetulan di pinggir jalan sehingga lebih cocok kalau untuk tempat usaha daripada tidak digunakan. Saya berharap bahwa karena kita sudah lama dengan membuka warung ini bisa lebih maju lagi, lebih banyak pengunjung yang datang ke tempat penaongan ini. Harganya yang ramah di kantong dan rasanya yang lezat membuat pengunjung menjadikan warung mie ayam bakso penaongan menjadi jujukan para pecinta mie ayam. Kalau menu masakan di sini, saya rasa saya lebih cocok di sini ya, karena saya sendiri kan dari kota ini barusan, nanti saya habis pulang biasanya saya mampir. Terkait dengan rasa, ya nanti bisa dibuktikan sendirilah pengunjung. Harganya want it nggak Pak? Kalau harga, dengan harga segitu, saya rasa sangat luar biasa ya 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 ya. Jadi, kita tidak perlu, apa namanya? Bagi kalian penikmat mie ayam bakso wajib mencoba kuliner yang satu ini, yang berada di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji Jember. Anastasia, Newsak TV Jember, melaporkan.